Gunung Gede membeku suhu capai 0 derajat, ini tips menghadapi cuaca dingin di atas gunung. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mencatat kawasan alun-alun Surya Kencana membeku kekibat suhu udara yang menurun tajam terutama pagi hari, sehingga pendaki harus berhati-hati dan mengenakan perlengkapan sesuai standar agar tidak mengalami hipotermia. Suhu di kawasan alun-alun Surya Kencana sempat dilaporkan sampai 0 derajat saat pagi hari. Penurunan suhu terjadi lebih dingin dibandingkan biasanya. Untuk pastinya kami masih menunggu laporan petugas. Ujar Humas Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Nah, mendaki gunung di musim apapun, cuaca dingin adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jika kamu tidak menanganinya dengan tepat, cuaca dingin bisa menjadi masalah serius yang bisa mengganggu perjalanan mendakimu. Kamu bisa terkena hipotermia. Hipotermia adalah keadaan darurat medis di mana tubuh kehilangan panas lebih cepat daripada menghasilkan panas. Menurut halodocer.com, hipotermia memiliki tiga tingkatan, ringan, sedang, berat. Untuk menghindari semua hal buruk di atas, kamu perlu memahami tips menghadapi cuaca dingin di atas gunung. 1. Aklimatisasi Aklimatisasi adalah penyesuaian makhluk hidup pada lingkungan baru. Sebelum mendaki, kamu disarankan untuk melakukan peregangan agar tubuh bisa menyesuaikan suhu lingkungan sekitar. 2. Jangan terlalu banyak diam Setelah sampai di puncak, jangan hanya berdiam diri di dalam tenda. Teruslah bergerak sembari menikmati alap agar tubuhmu bisa tetap hangat. 3. Bawa pakaian ganti Jika saat pendakian baju yang kamu pakai basat, setelah sampai di tempat kam, jangan lupa ganti pakaian basah tersebut dengan yang kering. Mungkin pada saat kamu bergerak pakaian basah tidak terlalu berpengaruh karena kamu terus beraktifitas, tetapi jika kamu berdiam setelah masuk tenda. Melaka pakaian basah itu akan membuatmu kedinginan. Selain pakaian kering, jangan lupa juga bawa pakaian tebal seperti jaket atau sweater untuk menghindari angin mengenai tubuhmu. 4. Pakai sarung tangan dan kaos kaki Udara dingin paling cepat memasuki tubuh melalui jari tangan dan jari kaki. Untuk menghambatnya, kamu bisa memakai sarung tangan dan kaos kaki. 5. Buat api hunggun Api hunggun sangat membantu untuk membuat badanmu tetap hangat. Tetapi kebanyakan gunung melarang dibuatnya api hunggun karena bisa memicu kebakaran sebab banyaknya sampah yang mudah terbakar. Untuk menyiasatinya, kamu bisa menyalakan api di kompor portable. 6. Tidur berhimpitan Udara dingin datangnya dari luar, sedangkan panas datangnya dari dalam tubuh, maka dari itu tidur berhimpitan bisa membuat dirimu menjadi lebih hangat. Jangan lupa juga pakai sleeping bag saat tidur untuk lebih meminimalisir masuknya udara dingin ke badan. Berikut beberapa tip agar kamu bisa menghadapi cuaca dingin di atas gunung.